Sejak pagi para peserta lomba dayung pedau singa telah berkumpul Seluruh peserta melakukan persiapan untuk mengadu kecepatan dalam mendayung pedau atau perahu sejauh 1,3 km Lomba dayung pedau singa ini dilaksanakan di Danau Buyan, kecamatan Sukesadobu Leleng Seluruh peserta berasal dari masyarakat umum dan pegawai di lingkup pemerintahan Kabupaten Bu Leleng Lomba kali ini diikuti oleh 22 tim, di mana satu tim dayung berjumlah 22 orang 20 orang bertugas mendayung, satu orang sebagai kemudi, dan satu orang lagi bertugas sebagai pemukul gendang Jadi kesulitannya di awal memang kita mengarahkan pedau karena kita berada di posisi paling akhir Jadi kita strateginya kita berangkat lebih dulu, di awal kita percepat ke laju pedau sehingga kita pasti belokkan Sistem perlombaan menggunakan sistem gugur, dalam sekali putaran pertandingan diikuti oleh tiga tim dayung Tim dayung yang paling cepat mencapai finish akan melaju ke babat selanjutnya Lomba dayung pedau singa ini telah digelar sebanyak empat kali bersamaan dengan digelarnya Twin Lake Festival Bu Leleng Sekarang melalui lomba pedau ini juga kita ingin melestarikan pembayar kita Kita ingin bagaimana memperkenalkan Daunung Bu Leleng ini ke halaya rame Untuk memacarkan ke dunia internasional bahwa kita di beleng ini ada destinasi baru di Daunung Bu Leleng ini Yang merupakan atraksi yang setiap tahun kita senengarakan Lomba dayung pedau singa merupakan salah satu atraksi yang digelar dalam Twin Lake Festival Bu Leleng Yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pelestarian danau Yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pertumbuhan pariwisata Bu Leleng Kardiana Rayana Kompas Dewata